Pendekar super SAKTI, jilid 30 mereka itu cantik-cantik, namun begitu memasuki kamar, Suciang Kun lalu menyuruh mereka pergi. Tiga orang wanita itu tadinya melempar pandang mat semesera kepada wajah Hon Hon yang tampan, akan tetapi ketika melihat ke bawah, ke arah kaki Hon Hon yang buntung, mereka membuang muka dan segera berjalan pergi dengan langkah-langkah lemah gemulai seperti menari, tubuh mereka yang membeli yang dari balik sutra tipis itu bergerak menggairahkan, lenyap memasuki kamar lain melalui sebuah pintu yang tertutup tirai sutra merah. Silakan duduk, Si Chu. Siapakah nama Si Chu? Saya Si Suma, Si Yang Kun, Hon Hon sengaja menggunakan nama Suma, nama keturunannya yang asli malah, karena ia khawatir kalau-kalau perwira ini telah mendengar nama Si Ye Hon. Agaknya perwira itu tergesa-gesa ingin membaca surat yang di bawahnya, maka tidak menanyakan namanya sehingga legalah hati Hon Hon yang tidak perlu membohong dan mencari nama palsu lagi. Ia lalu mengeluarkan surat bersampul itu dari sakunya, menyerahkan kepada perwira itu. Perwira itu menerima surat, mengamati tulisan dan capnya, kemudian membuka sampul dan mengeluarkan suratnya. Setelah membaca surat itu, wajah perwira itu berseri dan ia menepuk pahanya sendiri. Bagus. Kiranya di sana tempat persembunyian kakek jebel yang telah lama ku cari-cari itu? Hem, benar-benar Seng Putri amat hebat dan cerdik, sudah dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Sekarang ini akan dapat ku hancurkan sisa-sisa pekelian kaipang yang sudah banyak memikin pusing para petugas keamanan. Silakan suma si cu kembali ke kota raja dan melaporkan bahwa kami akan melaksanakan perintah Seng Putri sebaik-baiknya. Dan sebaiknya si cu menunggang kuda, akan ku perintahkan menyediakan kuda terbaik dan bekal secukupnya. Akan tetapi Hon Hon mengangkat tangan kanannya dan berkata, tidak, Chiang Kun. Saya menerima tugas dari Seng Putri untuk menyaksikan sendiri sampai perintah itu dilakukan dengan hasil baik, bahkan saya diperintahkan membantu. Setelah berhasil, baru saya akan kembali ke kota raja dan menyampaikan laporan kepada Seng Putri. Begitukah? Bagus sekali perwira itu menjadi girang dan wajahnya berseri. Dengan bantuan si cu yang gagah perkasa, akan lebih cepat para pemberontak itu dihancurkan perwira itu lalu bertepuk tangan dua kali. Masuklah lima orang pelayan wanita yang cantik-cantik. Dengan suara keras dan singkat Su Chiang Kun memberi perintah untuk mengeluarkan hidangan. Hon Hon merasa sungkan sekali, karena ketika perwira itu mengajaknya makan minum telah memanggil tiga orang wanita cantik setengah telanjang tadi dan menyuruh mereka melayani. Hahaha, jangan sungkan-sungkan, suma si cu. Mereka ini adalah selir-selirku yang bertugas mengawani dan melayaniku di sini. Jangan sungkan, kalau si cu menginginkan seorang di antara mereka, tunjuk saja. Hahaha, aku akan merasa bangga kalau ada selirku yang memenuhi selera seorang seperti si cu. Terima kasih, Chiang Kun. Ti, tidak. Saya, saya amat lelah dan setelah makan akan beristirahat. Perjalanan jauh yang saya lakukan amat melelahkan. Lagi pula, saya rasa Chiang Kun pasti akan melakukan persiapan secepatnya untuk segera menyerbu para pemberontak itu. Hahaha, suma si cu benar mengagumkan, begini penuh semangat. Baiklah, kalau si cu ingin beristirahat, ia memberi tanda dengan tangan kepada seorang di antara tiga orang wanita itu. Kau antarkan suma si cu ke kamar tamu sebelah kanan. Han Han menjurah kepada perwira itu, menyambar tongkatnya dan terpincang-pincang mengikuti wanita yang berjalan dengan pinggul menari-nari. Wanita itu membawanya ke sebuah kamar yang indah dan terlalu bersih bagi Han Han yang semenjak meninggalkan istana Pulau Es belum pernah memasuki kamar seindah ini. Saya akan menemani Tai Hiap semalam di sini. Wanita itu tersenyum dan membanting tubuhnya ke atas tempat tidur. Karena ia menjatuhkan diri terlentang, sutra penutup tubuhnya yang memang tidak rapat itu tersingkap dan tampaklah oleh Han Han kulit paha dan perut yang putih kuning. Matanya menjadi silau dan ia memejamkan kedua matanya. Hai hai hik hik, marilah Tai Hiap, apakah seorang gagah perkasa seperti Tai Hiap takut kepadaku? Hai hai hik. Han Han merasa betapa kedua lengan wanita yang telah bangkit itu seperti dua ekor ular merayap melingkari lehernya, tubuh wanita itu menggeser-geser tubuhnya dan bau harum memasuki hidungnya. Han Han mengeraskan hati dan sekali renggut dan mendorong, tubuh wanita itu terhuyung ke belakang dan wanita itu menjerit kecil. Maaf Han Han membuka matanya. Aku, aku mau tidur sendiri. Wanita itu tertawa. Hai hik, Tai Hiap masih, masih jejak katulen. Han Han memandang tajam dan berkata agak ketus, pergilah, aku mau mengasuh. Ketika bertemu pandang dengan sinar mata pemuda itu, si wanita kaget dan seperti seekor anjing dipukul dia tergesa-gesa pergi dari kamar itu melalui pintu, lupa untuk menggoyang kibulnya seperti biasa. Hari itu juga Suciang Kun segera mengadakan persiapan, memanggil semua perwira pembantunya dan mengatur rencana untuk mengirim seribu orang pasukan menyerbu tempat persembunyian petelian Kai Pang di lembah Wan Ho. Han Han yang diberi kebebasan pura-pura ikut pula melakukan pemeriksaan, bahkan ia lalu membantu untuk melakukan penjagaan dengan dalih khawatir ada matematik musuh yang menyelundup dan mengetahui persiapan mereka. Suciang Kun yang sudah mempercayainya tidak menjadi curiga dan Han Han lalu keluar dari benteng untuk melakukan pemeriksaan di luar daerah benteng. Padahal ia hendak mengenal tempat itu sehingga kalau sewaktu-waktu ia turun tangan membunuh musuhnya, ia akan mengenal jalan untuk menyelamatkan diri. Ia mengambil keputusan untuk membiarkan Suciang Kun mengirim pasukannya untuk dibasmi oleh Lau Pang Chu yang memasang jebakan, kemudian dengan alasan ikut pula menyerbu, ia akan mempunyai banyak kesempatan membereskan musuh besarnya itu. Hari telah menjadi malam ketika Han Han berjalan-jalan di luar benteng tanpa dicurigai para penjaga yang kini menganggapnya sebagai seorang utusan kota raja yang menjadi tamu Suciang Kun, dan bahkan pemuda yang kabarnya amat lihai itu akan membantu pula penyerbuan sarang pemerontak. Tiba-tiba Han Han melihat berkelebatnya bayangan orang di antara pohon-pohon di luar benteng. Pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa bayangan itu adalah orang yang tidak ingin dilihat penjaga. Cepat ia menengok ke kanan-kiri dan setelah merasa yakin tidak ada penjaga yang melihatnya, ia menggunakan kepandainya mencelat ke tempat itu, menyelinap di antara gerombolan pohon, mencelat ke atas dan tampaklah olehnya bayangan hitam berindap-indap di antara batang-batang pohon. Bagaikan seekor burung Garuda menyambar, tubuhnya menukik ke bawah, ke arah bayangan itu. Sebatang pedang yang berkilauan sinarnya menyambut tubuhnya. Han Han cepat mengelap dan menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang sambil berbisik, S-S-S-T-T-T-T-T, atuhon-han, nona lu. Lu soan li, bayangan itu, kaget bukan main. Kaget karena hampir saja pedangnya melukai atau membunuh orang yang hendak dilindunginya. Juga ia amat kagum, bahkan tidak mengerti bagaimana pergelangan tangannya sampai dapat ditangkap oleh orang yang diserangnya itu. Kagum betapa setelah kakinya buntung, agaknya Han Han kini malah memiliki kelihayan yang amat luar biasa. Han Tua Ko, kau, ah, betapa gelisah hatiku. Setengah hari lamanya aku berkeliaran di sini, tidak tahu harus berbuat bagaimana untuk mendengarkan hasil kunjunganmu ke sarang harimau itu, kata soan li sambil menyimpan pedangnya, setelah menarik nafas lega melihat bahwa orang yang dijadikan kenangan ternyata selamat. Nona, mengapa engkau bisa berada di sini? Mengapa pula engkau, eh, haha, agaknya menyusulku? Aku, mengkhawatirkan keadaanmu, tuaku. Dan aku ingin, ingin membantumu. Han Han memandang muka yang ditundukan itu. Cuaca sudah gelap, akan tetapi ia masih dapat melihat muka tunduk itu di bawah sinar bintang-bintang yang memenuhi langit biru. Heran dia ya mengapa Nona ini susah payah hendak melindunginya. Ingin dia menegur, akan tetapi melihat gadis itu menundukan muka dan bersikap seperti seorang anak kecil takut dimarahi, ia tidak tega untuk menegur, hanya berkata, Ah, kenapa sin kiat membiarkan engkau menempuh bahaya ini? Kedatanganmu ini amat berbahaya, Nona. Apakah kunjunganmu ke benteng itu tidak kurang berbahaya? Han Han menghela nafas. Nona, aku telah berhasil bertemu dengan Suciang Kun. Besok pagi-pagi pasukan terdiri dari seribu orang akan diberangkatkan ke sana untuk menyerbu. Lebih baik malam ini juga Nona kembali ke sana memberi kabar kepada Lau Pangcu. Aku akan pura-pura ikut menyerbu. Kembalilah. Akan tetapi, apakah, apakah hatimu sangat yakin bahwa engkau tidak, tidak akan terancam bahaya di sana bertanya demikian, saking khawatirnya, Soan Li sampai lupa diri dan kedua tangannya memegang lengan Han Han. Han Han merasa betapa dari jari-jari tangan itu tersalur getaran-getaran aneh. Jantungnya bergebar. Apa pula ini? Mengapa gadis ini begini mengkhawatirkan keselamatannya sehingga melupakan keselamatan diri sendiri? Apakah yang terjadi dalam hati Nona ini? Seperti mimpi, tanpa ia sadari mulutnya mengeluarkan bisikan hatinya yang penuh dugaan dan pertanyaan. Lu Syokia, mengapa tanganmu gemetar? Soan Li yang mendengar ini seperti didongkel isi hatinya, jari-jari tangannya malah mencengkeram lengan Han Han dan suaranya terdengar penuh perasaan dan gemetar. Tuaku. Han Tuaku, aku, amat khawatir kalau-kalau engkau akan celaka. Han Han tertawa. Teringat ia akan adiknya, Lulu. Dalam keadaan gelap ia merasa seolah-olah gadis ini adalah Lulu. Bentuk tubuhnya hampir sama, dan harum rambutnya sama dengan harum rambut Lulu, suaranya juga hampir sama menggetarkan kekhawatiran dengan perhatian sepenuhnya atas keselamatan dirinya. Karena teringat kepada Lulu, Han Han merasa terharu sekali dan mengangkat kedua tangan, ditaruhnya kedua tangan ke atas pundak Soan Li dan berkata dengan suara halus. Adikku yang baik, jangan engkau mengkhawatirkan aku. Han Han terkejut sekali karena tiba-tiba gadis itu terisak dan ia merasa betapa muka itu menimpa dadanya, dan bajunya menjadi basah oleh air matu yang menembus ke kulit dadanya. Sejenak ia tertegun, terharu dan tangannya mengusap rambut yang halus itu. Kemudian ia teringat bahwa bukan Lulu yang dielus rambutnya, melainkan Lu Soan Li, Hoa San Kiam Li. Ia menurunkan tangannya dan bertanya, Nona Lu, mengapa kau? Soan Li menahan napas, menahan tangis, kemudian merenggangkan tubuhnya. Tuako, aku, aku, akan merasa sengsara sekali kalau kau sampai celaka, Hati-hatilah, tuako tubuhnya lalu berkelebat dalam gelap dan ia lenyap dari depan Han Han ditelan kegelapan malam. Sampai lama Han Han berdiri termenung di tempat itu, mengerutkan keningnya dan tiada habisnya mengherankan sikap gadis itu. Ia benar-benar tidak mengerti dan tidak dapat menduga apa yang menyebabkan Soan Li berhal seperti itu, menangis di dadanya dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ia menggaruk-garuk rambut kepalanya. Mimpikah dia? Dirabahnya bajunya. Masih basah oleh air matu gadis itu. Soan Li telah menangis karena mengkhawatirkan keselamatannya. Betapa mungkin ini? Terbayanglah ia akan wajah Sin Lian. Tak salah lagi, Sin Lian mencintanya, seperti Kim Chu. Ah, Kim Chu, Sin Lian, dan Soan Li. Tiga wajah gadis jelita itu berganti-ganti terbayang di depan matanya, membuat Hon Hon menjadi bingung dan pandang matanya kabur, kepalanya pening. Ia cepat-cepat membalikkan tubuhnya kembali ke benteng. Lebih baik menghilangkan kebingungan ini dengan tidurnya nyak untuk menghadapi peristiwa besok pagi. Besok ia akan membunuh Su Chiang Kun, akan tetapi ia harus mendapat kepastian lebih dulu bahwa perwira tinggi besar itu benar-benar seorang di antara tujuh orang perwira yang menjadi musuh besarnya. Soan Li berlari di malam gelap sambil masih terisak-isak. Hatinya penuh dengan dua macam perasaan, bahagia dan juga berduka. Hon Hon mencintanya. Terasa oleh hatinya, ketika tangan pemuda itu terletak di atas kedua pundaknya, ketika jari-jari tangan itu mengelus rambutnya. Dan dia, walau tanpa kata-kata telah memperlihatkan rasa cintanya terhadap pemuda itu. Matanya terasa panas ketika ia teringat akan hal ini. Ia merasa malu sekali. Ah, malu apa? Biarlah. Memang demikian kenyataan hatinya. Dia mencinta Hon Hon. Biarpun takkan mungkin dia menyambung cinta kasihnya dengan perjodohan, biarpun dia akan menjadi istri orang lain, hanya tubuhnya saja yang terpaksa ia serahkan kepada suami pilihan gurunya. Akan tetapi hati dan kasih sayangnya telah ia serahkan kepada Hon Hon. Soan Li menjatuhkan diri di bawah pohon. Duduk bersandar pohon mengenangkan semua peristiwa tadi. Peristiwa yang takkan ia lupakan selama hidupnya. Biarlah, selagi masih jelas terukir di lubuk hatinya, selagi sentuhan tangan Hon Hon pada pundak dan rambutnya masih terasa hangat, selagi air matanya yang tadi membasai dada pemuda itu kini masih ada sisanya, biarlah ia mengenangkan saat-saat bahagia itu. Gadis itu tersenyum penuh kebahagiaan, akan tetapi air matanya terus mengalir. Tak lama kemudian ia meloncat bangun dan melanjutkan perjalanannya. Ia teringat akan tugasnya. Dia harus segera melapor kepada Lau Pangcu agar dapat melakukan persiapan sebaiknya. Musuh akan menyerbu, berangkat besok pagi. Seribu orang banyaknya. Karena malam gelap dan perjalanan itu melalui hutan-hutan di sepanjang tepi sungai Wong Ho, Soan Li tidak dapat mempergunakan lari cepatnya. Ia berjalan dengan cepat menyusuri sungai. Baru nanti menjelang pagi ia akan tiba di sarang Pek Lian Kaipang. Namun belum terlambat. Pasukan musuh baru akan berangkat besok pagi, tentu akan menyerbu besok sore. Lewat tengah malam, selagi gadis ini berjalan dekat sungai, tiba-tiba ia melihat dua buah perahu mendarat. Ia menjadi curiga, apalagi ketika melihat betapa orang-orang yang berloncatan keluar dari dua buah perahu itu amat gesit dan ringan tubuhnya. Cepat ia menyelinap di antara pohon dan mendekati mereka. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat orang terakhir yang keluar dari perahu adalah Mabin Lomo. Ong Kian Si Muka Boteng juga berada di situ, bersama seorang yang mukanya seperti tengkorak dan seorang huasyo bertubuh gemuk. Dia menduga-duga. Apakah Mabin Lomo dan pembantu-pembantunya itu akan menyerbu pula ke benteng? Biarpun Mabin Lomo terkenal seorang pejuang pula, akan tetapi teringat akan sikapnya ketika menghadiri perayaan ulang tahun Lau Pangcu. Soan Li menganggapnya sebagai musuh dan ia merasa lega bahwa kakek Lihei itu muncul terakhir sehingga kehadirannya di situ tidak diketahui orang. Kalau Mabin Lomo yang meloncat ke darat lebih dulu, besar bahayanya kedatangannya mendekat akan diketahui oleh tokoh inkoksan itu. Dari perahu kedua muncul belasan orang berpakaian, pengawal mancu. Soan Li memandang dengan jantung bergebar. Apa artinya ini? Mabin Lomo datang bersama belasan pengawal mancu? Sungguh aneh dan mencurigakan. Siang kean Lociampua, ada keperluan apakah Lociampua memanggil saya dan kek Bu Hwasyo di tengah malam begini dan kemana kita hendak pergi si Muka Tengkorak bertanya kepada Mabin Lomo. Dan mereka itu, kenapa berada di sini bersama Lociampua tanya pula Hwasyo gemuk. Hem, kalian belum mengerti. Telah terjadi perubahan hebat sekali di kalangan para pejuang. Mereka itu telah menyeleweng dan malah membantu si pengkhianat Bu Sem KWI. Aku melihat perubahan besar. Kekuasaan mancu seperti munculnya matahari yang tak terkalahkan, dan sebaliknya pertahanan Bu Sem KWI memperpanjang perang dan menyusahkan banyak rakyat. Sudah tiba waktunya kita berganti haluan dan berlaku cerdik. Aku menerima tawaran Kang Tau KWI dan Tauat Beng Chiu Sian Li untuk membantu pemerintah menghancurkan secuan. Omi Tau Hwasyo itu berkata lirih. Apa? Siapa tidak setuju dan siapa tidak suka membantuku? Oh, tidak, tidak. Pinceng setuju dan suka membantu. Saya pun akan membantu dan selalu siap mengikuti jejak Lociampua, kata si Muka Tengkorak. Nah, dengarlah baik-baik. Pasukan ini membawa pesan dari Suci Yangkun, yaitu komandan yang bertugas di daerah ini untuk memanggil aku karena di markas itu muncul seorang matum-matum musuh. Siapa? Tanya si Hwasyo gemuk. Bocah buntung terkutuk itu. Hon-hon, eh, bukankah diadahulu yang kita bakar di kapal si Muka Tengkorak bertanya? Tidak ada waktu untuk bercerita panjang. Bocah itu telah menghilundup ke dalam benteng dan mengingat bahwa diakini lihai bukan main, kita harus menyergapnya, dan menurut perintah Suci Yangkun, harus dapat kita tangkap hidup-hidup untuk memaksa pihak pemberontak agar suka menakluk. Hayo kita berangkat. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Soan Li yang mendengarkan semua ini. Tanpa berpikir panjang lagi gadis itu lalu melesat pergi untuk cepat-cepat kembali ke benteng. Dia harus memberitahu Hon-hon, dengan care apapun juga. Ternyata, entah bagaimana caranya, rahasia Hon-hon telah diketahui musuh. Betapa lihainya musuh. Hei, siapa itu? Kejar. Mabin Lomo yang berpendengaran tajam dan bermata jauh lebih awas daripada yang lain sudah melihat berkelebatnya bayangan Soan Li dan langkah kaki gadis itu. Dia cepat mengejar, diikuti oleh tiga orang pembantunya dan para pengawal pasukan yang sudah mendaratkan kuda mereka. Empat ekor kuda disediakan untuk Mabin Lomo dan para pembantunya. Terdengarlah derap kaki belasan ekor kuda yang melakukan pengejaran. Soan Li juga mendengar derap kaki kuda yang makin lama makin jelas. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari secepat mungkin. Dia harus mendahului mereka tiba di benteng. Dia akan mengamuk sehingga Hon-hon yang mendengar amukannya akan keluar dan akan mendengar peringatannya. Hon-hon harus diselamatkan. Kalau ia terlambat, celakalah pemuda itu. Betapapun lihainya Hon-hon, tidak mungkin dapat melawan Mabin Lomo, apalagi masih ada empat orang pembantunya dan para pengawal, ditambah ribuan orang tentara di dalam benteng. Dia harus berlari cepat. Nyawa pemuda yang dicintanya itu tergantung pada kekuatan kedua kakinya berlari. Di dalam tubuh setiap orang manusia memang terdapat kekuatan yang maha dasyat, yang gaib dan sukar diukur oleh akal manusia. Kekuatan maha dasyat ini kadang-kadang timbul di luar kesadaran, agaknya selalu bersembunyi di bawah sadar. Timbul apabila si manusia berada dalam keadaan tak sadar oleh perasaan yang menghimpitnya. Orang yang berduka hebat kadang-kadang dapat bertahan untuk berpuasa sampai berbulan-bulan yang takkan mungkin dapat tertahan tubuh seorang manusia dalam keadaan biasa. Seorang yang sedang ketakutan hebat kadang-kadang dapat melakukan hal-hal yang ajaib seperti mengangkat benda yang beberapa kali lipat lebih daripada daya kekuatan tubuhnya, dapat melompat jauh lebih tinggi daripada kemampuannya dalam keadaan biasa. Demikian pula dengan Soan Li. Gadis ini sebagai murid Im yang sencu memang telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, memiliki sinkang kuat dan ginkang yang hebat sehingga memungkinkan dia berlari cepat sekali. Akan tetapi, dalam keadaan penuh kekhawatiran, ketegangan seperti saat itu, kekuatan mahadasyat yang mukjizat itu timbul di luar kesadarannya sehingga membuat kecepatan larinya menjadi berlipat ganda apabila dibandingkan dengan kemampuannya yang biasa. Bahkan kejaran kuda yang dibalapkan itu masih tidak mampu menyusulnya. Setelah malam terganti pagi, sinar matahari mulai muncul mendahului mataharinya sendiri, Soan Li telah lari mendekati benteng. Peluhnya membasahi seluruh pakaiannya, napasnya terengah-engah dan kini Mabin Lomo bersama tiga orang pembantunya yang sudah meninggalkan kuda, sudah hamat dekat di belakangnya. Berhenti Mabin Lomo berteriak. Bukankah engkau gadis yang kemarin dulu berada di rumah lalu pangcu? Soan Li maklum bahwa kalau ia sampai tersusul, ia akan celaka. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak menggelisahkan hatinya. Yang amat menggelisahkan hatinya adalah bahwa kalau dia terpegang oleh Mabin Lomo, berarti hon-hon akan celaka. Maka ia lalu mengerahkan tenaganya dan melompat jauh ke depan. Biarpun Mabin Lomo suaranya terdengar dekat, namun sebenarnya masih agak jauh. Berhenti, kalau tidak Pin Cheng terpaksa merobohkanmu terdengar pula bentakan dari belakang. Akan tetapi Soan Li berlari terus, tidak mempedulikan teriakan-teriakan di belakangnya. Pada saat itu pintu benteng terbuka dan muncullah sepasukan tentara mancu didahului oleh dua ekor kuda yang ditunggangi oleh Suciang Kun sendiri dan hon-hon, di samping tentara yang memegang bendera kebesaran Suciang Kun. Hon-hon jerit suara Soan Li melengking amat nyaringnya. Akan tetapi terdengar bentakan dari belakangnya. Robohlah, bocah keras kepala. Serangkum tenaga yang amat dasyat menyambar dari belakang. Soan Li yang memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi maklum bahwa Mabin Lomo menyerangnya dengan pukulan Sintang, pukulan jarak jauh yang amat kuat. Cepat ia mengelap dengan meloncat ke samping, akan tetapi tetap saja hawa pukulan Suat In Sint yang menyerempetnya dan ia terhuyung-huyung, merasa betapa tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi dingin sekali. Pada saat tubuhnya terhuyung itu, terdengar teriakan Hon-hon. Soan Li. Hon-hon, awas, tertipu. Syut 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 ser-ser-ser. Ketika tangan kekbu Hwasio, yaitu Hwasio gemuk yang menjadi pembantu Mabin Lomo bergerak, belasan batang panah tangan telah beterbangan menyambar ke arah tubuh Soan Li dari belakang. Memang Hwasio yang menjadi pelarian Kong Tong Pai ini memiliki keahlian memergunakan panah tangan. Soan Li sedang terhuyung dan perhatiannya tertarik kepada Hon-hon, maka biarpun ia berusaha melempar tubuh mengelak, tetap saja ada enam batang anak panah mengenai tubuhnya, menancap di pundak, punggung dan lengan. Aduh! Hon-hon! Hon-tua ko, awas! Soan Li Hon-hon sudah sejak tadi mencelat dari atas kudanya dan dengan kecepatan luar biasa sekali tubuhnya berlomcatan ke depan sehingga dalam beberapa detik saja ia sudah tiba di tempat itu. Namun terlambat. Dengan metel, terbelalak pemuda ini melihat betapa tubuh Soan Li penuh dengan anak panah dan darah ini merangkak ke arahnya dengan tangan terulur ke depan dan bibir mengeluarkan kata-kata. Hon-hon, mereka akan membunuhmu, kau terjebak. Akan tetapi Hon-hon tidak mendengarkan lagi ucapan gadis itu. Tongkatnya sudah bergerak seperti kilat menyambar ke arah Mabin Lomo dan Hwasio yang hanya gundul kepalanya akan tetapi ditengkutnya tumbuh rambut, jenggotnya seperti jenggot kambing dan kumisnya melingkar itu. Kek Bu Hwasio meloncat ke belakang, lalu melepas anak panah ke arah Hon-hon, sedangkan Mabin Lomo cepat mengelak. Akan tetapi dengan gerakan tongkatnya Hon-hon berhasil meruntuhkan semua anak panah dan melihat betapa tubuh Soan Li penuh anak panah, kemarahannya meluap ke arah Hwasio itu dan tubuhnya secara tiba-tiba sudah mencelat ke depan Kek Bu Hwasio. Mabin Lomo mendengus dan menerjang dengan pukulan Suat Im Sinciang. Akan tetapi dengan tangan kirinya Hon-hon menangkis. DS. Tubuh Mabin Lomo mencelat sampai hampir 10 meter. Kakek ini berjungkir balik dan matanya terbelalak saking heran dan gentarnya. Hon-hon sudah menggerakkan tangannya dan ketika itu ada serangan dari belakang, yaitu serangan pedang yang dilakukan oleh Ouk Yan dan serangan pecut besi di tangan si muka tengkorak SW Icoan, dua orang pembantu Mabin Lomo. Hai-i-it. Hon-hon menggerakkan tongkatnya ke belakang, cepat sekali sampai tak dapat diikuti pandangan mata. Prak. Prak tanpa dapat mengeluh lagi Ouk Yan dan SW Icoan roboh dengan kepala pecah. Kek Bu Hwasio sudah dapat melompat mundur dan enam orang pengawal yang berkuda sudah datang menerjang. Hon-hon mengamuk. Tongkatnya bergerak sedemikian rupa sehingga enam orang pengawal itu mencelat dengan tubuh remuk, tiga ekor kuda roboh akan tetapi tongkat Hon-hon tertinggal di perut kuda terakhir. Dia terpaksa melepaskan tongkatnya karena pada saat itu belasan batang anak panah yang dilepas Kek Bu Hwasio datang menyambar. Dengan kedua tangan kosong Hon-hon menangkap belasan batang anak panah lalu kedua tangannya bergerak. Terdengar teriakan-teriakan ketika belasan orang pengawal roboh dan beberapa ekor kuda roboh pula terkena anak panah yang dilontarkan Hon-hon. Kini sekali kakinya mengenjot tanah, tubuhnya sudah menyambar ke depan, tahu-tahu jubah depan Kek Bu Hwasio sudah ia cengkeram dengan tangan kiri. Hon-hon, tuaku, awas, larilah. Hon-hon menoleh dan melihat betapa Soan Lee merangkak-rangkak ke arahnya dan kini menyentuh lututnya, tak tertahankan lagi air matanya bercucuran. Gadis itu dalam keadaan hampir mati masih saja memikirkan keselamatannya. Dengan kemarahan meluap, ketika pada saat itu ada seekor kuda yang ditunggangi seorang pengawal meloncat hendak menubruk, Hon-hon menggunakan tangan kanan menampar ke arah perut kuda. Buk kuda meringki, terlempar ke udara bersama penunggangnya dan terbanting roboh menindih penunggangnya yang mati seketika karena tulang punggungnya patah. Jahana mengkau, penjahat berpakaian pendekta mulut Hon-hon mendesis, kedua matanya bercucuran air mati dan ia membanting tubuh Hwasio itu ke atas tanah. Prok Hwasio itu tewas dengan kepalanya hancur tidak merupakan kepala lagi. Hon-tuaku Soan Lee mengeluh. Larilah. Soan Lee, ah, Soan Lee Hon-hon menyambar tubuh gadis itu, di panggulnya dan tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas. Ketika turun, kakinya menendang roboh dua orang pengawal. Tangkap, kepung terdengar suara Mabin Lomo yang juga mengejar sungguhpun ia terbelalak menyaksikan sepak terjang pemuda itu. Betapa mungkin pemuda buntung itu menjadi sedemikian lihainya setelah kakinya buntung? Hon-hon menangkap seorang pengawal dengan sebelah tangan dan melontarkannya ke arah Mabin Lomo yang mengejarnya. Terpaksa kakek ini mengelak, akan tetapi Hon-hon sudah merobohkan lagi empat orang pengawal yang berani membayanginya dan melihat keganasan sepak terjang pemuda buntung itu. Para prajurit menjadi gentar. Hon-hon terus melompat dan mengerahkan ilmu yang ia pelajari dari kaha usia obwe sehingga tubuhnya yang memanggul tubuh soan li itu sebentar saja mencelat berulang-ulang, makin jauh dan akhirnya lenyap dari situ. Kejar. Tangkap. Entah mulut siapa yang berteriak-teriak ini, terlalu banyak. Dan mereka memang mengejar, akan tetapi karena hati telah menjadi gentar, tidak ada yang mendahului kawan dan pengejaran itu sia-sia belaka. Dengan air mata bercucuran Hon-hon merebahkan tubuh soan li ke atas rumput setelah mencabuti anak panah yang menancap di bagian belakang tubuh gadis itu. Akan tetapi soan li rebah tak bergerak, mukanya pucat, seluruh pakaiannya berlumuran darah, kedua matanya meram. Soan li. Soan li, ah, soan li Hon-hon menangis dan mengguncang tubuh itu, seolah-olah hendak memanggil kembali nyawa yang sudah hampir meninggalkan raga itu. Soan li membuka kedua matanya, memandang Hon-hon dan, tersenyum. Senyum ini merupakan tangan maut sendiri yang merenggut jantung Hon-hon. Soan li, mengapa engkau mengorbankan diri untukku? Han, tuaku, syukur engkau selamat, hatiku puas. Soan li, soan li, kenapa engkau begini? Apa kau kira aku akan bahagia melihat engkau mati karena hendak menyelamatkan aku? Soan li, kau tidak boleh mati hanya untuk aku Hon-hon seperti orang gila, mengguncang-guncang tubuh gadis itu yang sudah memejamkan mati kembali. Soan li membuka mati untuk kedua kalinya. Pandang mati gadis itu persis pandang mati kimcu, persis pandang mati sinlian. Begitu mesra. Hon-hon menangis, mengguguk. Tak mampu ia bicara lagi. Hantu aku, aku bahagia, aku, aku cinta padamu, Hantu aku. Soan li. Mulut gadis itu megap-megap seperti ikan dilempar ke darat. Hon-hon menjerit, lalu menutup mulut gadis itu dengan mulutnya sendiri, seolah-olah ia ingin menyambung nyawa gadis itu, ingin menambah nafas gadis itu dengan nafasnya. Hon-hon menjerit, lalu menutup mulut gadis itu dengan mulutnya sendiri, betapa nafas terakhir terhembus dari mulut itu memenuhi dadanya sendiri dan ia tergelimpang, pingsan sambil memeluk Soan li. Tentu saja Hon-hon sama sekali tidak tahu bahwa siasat yang diaturnya bersama Lau Pangcu itu sebetulnya telah diketahui semua oleh pihak Mancu. Dua orang utusan yang dibunuhnya dan dirampas suratnya adalah utusan dari Putri Mirahai. Putri ini memiliki kecerdikan yang luar biasa, maka tentu saja ketika mengiring utusan kepada Suciang Kun untuk membawa perintah sepenting itu, Putri Mirahai tidak mau bertindak sembrono. Setengah hari setelah dua orang utusan pertama itu berangkat, dia mengiring utusan kedua yang bertugas menyelidiki apakah perintah yang dibawa utusan pertama itu telah tiba di markas Suciang Kun dengan selamat. Tentu saja utusan kedua ini menemukan mayat dua orang kawannya di tengah jalan, maka cepat ia melanjutkan perjalanan ke markas Suciang Kun. Ketika ia menyampaikan laporan tentang terbunuhnya utusan dari Kota Raja dan lenyapnya surat perintah, saat itu Hon-hon sedang mengunjungi Lau Pangcu. Demikianlah, ketika Hon-hon muncul di markas itu mengaku sebagai utusan Putri Mirahai, tentu saja Suciang Kun sudah tahu bahwa pemuda buntung itu sebetulnya adalah met-meta pemberontak yang membunuh utusan Kota Raja dan merampas surat perintah. Ketika Hon-hon menyerahkan surat perintah itu kepadanya dan ia membaca isinya yang tulen, Suciang Kun sebagai seorang perwira perang mengerti bahwa pihak pemberontak menggunakan surat perintah itu untuk mengatur jebakan. Dia lalu sengaja mencoba ilmu kepandayan Hon-hon, terkejut menyaksikan kelihayan pemuda buntung itu, maka ia menerimanya dengan baik akan tetapi diam-diam ia mengiring utusan untuk memanggil Mabin Lomo agar dengan bantuan orang sakti itu, pemuda buntung yang lihai ini dapat ditangkap dalam keadaan hidup. Dia ingin menggunakan pemuda buntung itu untuk memaksa para pemberontak agar suka menyerah tanpa perang. Dan mengapa Mabin Lomo yang terkenal sebagai seorang pejuang itu tiba-tiba bersekutu dengan perwira Manchu? Mengapa pula dia mau diundang oleh pasukan utusan Suciang Kun dan datang menunggang perahu, bahkan mengajak pula tiga orang pembantunya untuk membantu pasukan Manchu? Hal ini sebetulnya sudah terjadi jauh sebelum Mabin Lomo mendatangi tempat tinggal Laupangchu. Jauh sebelum itu, Mabin Lomo telah bertukar haluan, diam-diam ia telah membalik dan membantu kerajaan Manchu. Hal ini tadinya ia lakukan secara terpaksa sekali karena tekanan yang dilakukan Kang Tau Kwei Iga Keliat sesuai dengan rencana yang diatur oleh Putri Mirahai. Gak Keliat telah menemui Mabin Lomo dan membujuk Iblis Muka Kode ini untuk bekerjasama membantu kerajaan Cheng dan menghancurkan pertahanan Busem Kwei di Secuan. Tentu saja Mabin Lomo siang keanli yang dahulu pernah menjadi seorang menteri di kerajaan Beng menolak dan memaki-maki Gak Keliat. Setan Botak tak tahu malu demikian jawabnya. Engkau telah melupakan bangsa dan mengekor kepada bangsa Manchu, itu adalah urusanmu sendiri. Mengapa engkau membujuk-bujuk aku? Kalau aku tidak sudi, engkau mau apa? Hem, Hwei yang sinciang darimu itu sama sekali tidak membuat aku takut. Hahaha, si kuda iblis, sombong sekali bicaramu Kang Tau Kwei Igak Keliat memaki dan tertawa mengejek. Siapakah tidak tahu bahwa siang keanli dahulu adalah seorang menteri kerajaan Beng? Akan tetapi siapa pula tidak tahu bahwa menteri siang keanli menjadi rusak namanya karena selain tukang merampas anak bini orang, tukang merampas harta dan tanah ladang, juga tukang korupsi besar-besaran. Setan Botak mau mampus. Mulutmu sama busuknya dengan hatimu. Mari kita tentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Melihat Mabin Loma sudah dapat dibikin panas hatinya dan hendak menyerang, Gak Liat cepat berkata, Tahan dulu. Sama sekali aku tidak takut kepadamu, kuda iblis. Akan tetapi sayang kalau kau mampus sekarang, tenagamu masih amat dibutuhkan pemerintah. Sekarang kau boleh pilih, Membantu pemerintah Ceng ataukah engkau mati di keroyok murid-muridmu sendiri? Haha, apa maksudmu, setan Botak Ketarat? Gak Liat tertawa. Mabin Lomo, marilah kita bicara sebagai orang-orang tua yang sudah matang pikirannya. Aku tahu, juga pemerintah, bahwa engkau berjuang untuk dirimu sendiri. Engkau bercita-cita mengalahkan pemerintah Ceng agar engkau dapat membangun kembali kerajaan Beng yang sudah runtuh dan engkau akan menjadi kaisarnya. Hem, boleh saja bercita-cita mengejar kemuliaan, akan tetapi jangan terlampau tinggi. Engkau mimpi di siang hari. Lebih baik engkau mengabdi kepada kerajaan Ceng dan engkau tentu akan menikmati kemuliaan dan kedudukan yang cukup tinggi, sesuai dengan kepandayanmu. Pemerintah Ceng pandai menghargai orang. Kalau engkau menulak, murid-muridmu yang menjadi pasukan Ingkok San akan tahu siapa sebetulnya yang membasmi keluarga mereka. Wajah Mabin Lomo berubah. Ia pura-pura tidak mengerti dan memaki lagi, gak lihat, apa artinya ucapanmu itu. Wah, engkau masih pura-pura lagi, siangkoanli. Engkau bermaksud membentuk pasukan yang kuat, terdiri dari murid-muridmu di Ingkok San. Untuk keperluan itu engkau memilih banyak bocah yang berbakat, diam-diam kau bunuh keluarga mereka dan kau katakan bahwa orang mancu yang membunuh sehingga engkau menanamkan benih kebencian di hati para muridmu terhadap pemerintah mancu agar kelak dapat kau pergunakan tenaga mereka untuk membantu kau mencapai cita-citamu. Wajah Mabin Lomo menjadi pucat. Setan. Cukup, tak perlu membuka mulut lagi. Katakan, apa kehendakmu? Aku hanya melakukan tugas yang diperintahkan Putri Mirahai. Hem, apa kehendaknya? Tidak lain, kau diminta untuk bekerjasama, membantu pemerintah untuk menghancurkan para pemberontak, terutama sekali pemberontak Busem KWI di Secuan. Untuk jasa-jasamu, tentu Kaisar tidak akan melupakan dan kelak kita tentu akan menikmati hari tua yang mulia dan terhormat. Demikianlah, siasat yang dijalankan oleh Gakliat atas perintah Putri Mirahai itu berhasil baik. Mabin Lomo memujuk murid-muridnya yang berjumlah hampir 100 orang untuk membalik dan membantu pemerintah mancu. Tentu saja sebagian besar muridnya tidak sedih karena bukankah keluarga mereka terbasmi habis oleh orang-orang mancu? Mereka yang tidak mau mengikuti jejak guru mereka lalu meninggalkan inkoksan dan sebagian menggabung pada para pejuang. Banyak pula yang lari ke Secuan untuk membantu Busem KWI mengadakan perlawanan terhadap bala tentara mancu yang berusaha menalukan Secuan. Ketika tidak berhasil menangkap Hon Hon, bahkan tiga orang pembantunya yang setia dan pandai itu tewas secara mengerikan di tangan pemuda kaki buntung yang amat luar biasa itu, Mabin Lomo menjadi marah dan menyesal sekali. Juga di dalam hatinya ia merasa heran. Dia maklum bahwa Hon Hon telah mewarisi ilmu-ilmu aneh dari Pulau Es, akan tetapi dia pernah bertanding melawan Hon Hon sebelum kaki pemuda itu buntung, dibuntungi oleh Toat Beng Ciu Sian Li. Akan tetapi mengapa sekarang pemuda itu setelah kakinya buntung menjadi makin hebat kepandainya? Bahkan tadi ketika menangkis pukulan saktinya juga membuktikan bahwa tenaga sinkang pemuda itu jauh lebih matang daripada sebelum kakinya buntung. Dan ilmunya bergerak seperti kilat itu, berloncatan seperti terbang saja. Ilmu apakah itu dan dari mana pemuda buntung itu memperolehnya? Diam-diam ia merasa gentar sekali, maklum bahwa kini tingkat kepandainya tidak akan dapat menandingi kepandain pemuda yang buk jizat itu. Pasukan yang dipimpin oleh Suciang Kun dan dibantu oleh Mabin Lomo melanjutkan perjalanan mereka menyerbu sarang peklian Kaipang. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Hon Hon dan Soan Li tadi tidak mengubah rencana mereka menghancurkan sarang pemberontak. Suciang Kun sebagai seorang ahli perang yang pandai maklum bahwa pasukannya akan menghadapi jebakan kaum pemberontak, maka diam-diam dia memecah-mecah pasukannya menjadi empat bagian. Bagian pertama sengaja ia biarkan untuk dijebak, akan tetapi diam-diam dua pasukan menyusul dari kanan-kiri merupakan sayap untuk melindungi hidup pasukan yang akan dijebak musuh. Sedangkan bagian keempat menggunakan perahu-perahu menyerbu melalui air. Dengan siasat yang lihai ini, bukan pasukan mancu yang terancam, sebaliknya malah pihak pemberontak yang berada dalam bahaya. Lau pancu yang sudah mengatur barisan pendam di dalam hutan menjadi girang sekali ketika melihat pasukan mancu terdiri dari 205 orang memasuki hutan itu, memasuki jebakan, memasuki perangkap yang dipasangnya. Hari telah menjelang senja ketika pasukan mancu itu memasuki hutan yang dijadikan tempat perangkap untuk menyergap pasukan mancu. Setelah pasukan mancu yang megah itu semua memasuki hutan, tiba-tiba terdengar suara melengking dan itulah tanda yang diberikan oleh Sin Lian. Dari lubang-lubang dalam tanah menyambar ratusan batang anak panah ke arah 205 orang tentara mancu yang menggunakan perisai-perisai dan golok menangkis anak panah dan melindungi diri. Akan tetapi ada beberapa orang terjungkah dan beberapa ekor kuda roboh. Selagi pasukan mancu menjadi bingung karena diserang dari kanan-kiri dan muka belakang, para pejuang bersorak-sorak dan berteriak-teriak, meloncat keluar dari tempat persembunyian mereka dalam tanah berlubang, dari balik-balik batang pohon dan semak-semak, dari atas pohon dan menyerbu pasukan yang sedang bingung itu. Jumlah anak buah Lau Pangcu tidak kurang dari 300 orang dan hampir semua adalah ahli-ahli silat yang pandai. Apalagi di situ, terdapat Lau Pangcu sendiri yang mengamuk, dan terutama sekali Lau Sin Lian dan Wan Sin Kiat yang membabati para prajurit mancu seperti orang membabati rumput saja. Kalau Suciang Kun tidak mengatur siasat lebih dulu dengan membagi-bagi pasukannya, dan andai kata pasukannya hanya berjumlah 500 dan semua terjebak, tentu akan hancurlah pasukannya. Pasukan Induk ini melawan sekuatnya, namun karena mereka diserbu dari empat penjuru secara tiba-tiba, mereka menjadi kacau balau. Para pemberontak atau pejuang sudah merasa girang sekali dan menganggap bahwa siasat mereka berhasil. Tidak sampai setengah malam tentu semua pasukan mancu akan dapat mereka basmi semua, demikian pikir Lau Pangcu dan anak buahnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara terompet tanduk terbunyi dari empat penjuru di luar hutan itu dan menyerbulah 750 orang tentara mancu dari empat penjuru, dipimpin oleh Suciang Kun sendiri dan dibantu oleh Mabin Lomo. Kalau tadi anak buah Lau Pangcu menyergap dan mengurung, kini mereka sendiri dikurung dan keadaan menjadi kacau balau. Perang terjadi amat hebatnya. Anak buah Lau Pangcu yang terjepit itu menjadi nekat dan mengamuk mati-matian. Mereka akan mati seperti tikus-tikus terjepit, maka lebih baik melawan dan mati sebagai sekumpulan harimau. Lau Pangcu terkejut bukan main. Juga Sin Lian dan terutama sekali Sin Kiat menjadi khawatir sekali. Bukan mengkhawatirkan diri sendiri, melainkan mengkhawatirkan sumoinya dan Hon Hon. Kalau sampai keadaan berubah seperti ini, hanya berarti bahwa Hon Hon dan sumoinya tentu telah gagal. Namun mereka tidak sempat banyak berpikir karena pihak musuh datang menyerbu bagaikan air membanjir. Dikeroyok banyak lawan, satu lawan empat, mulai berjatuhanlah pihak pejuang. Di bawah sinar obor yang dipegang kedua pihak, tampak darah munkrat, diselingi bunga api berpijar dan teriakan-teriakan bercampur dengan rintihan. Tubuh-tubuh manusia berjatuhan tumpang tindih, mayat-mayat yang mandi darah mulai berserakan. Lau pangcu yang mengamuk hebat, setelah merobohkan tidak kurang dari 20 orang lawan dengan tongkatnya yang lihai, akhirnya roboh juga dengan dada tertembus tombak. Melihat ayahnya roboh, Sin Lian menjerit dan dengan isak tertahan gadis ini mengamuk. Pedangnya berkelebat seperti naga mengamuk dan tentara musuh yang berani mendekatinya tentu roboh hanya dalam 2-3 gebrakan saja. Melihat kenekatan Sin Lian yang mencoba mendekati ayahnya, Sin Kiat menyerbu dan membantunya. Makin mautlah pihak musuh. Hem, kalian sudah bosan hidup. Bentakan ini disusul dengan menyambarnya angin pukulan dingin dan ternyata Mabin Lomo yang menyaksikan sepak terjang dua orang muda ini sudah maju menyerang. Melihat kakek ini, Sin Lian lalu membentak marah. Kiranya engkau iblis tua bangka. Kiranya engkau adalah anjing penjilat nancu pula. Akan tetapi terpaksa Sin Lian harus membuang diri menghindar dari sambaran angin pukulan Mabin Lomo seperti yang dilakukan Sin Kiat, kemudian ia membalas dengan terjangan ke depan dan menusukan pedangnya ke dada kakek itu. Sin Kiat juga menerjang dari kiri, pedangnya membabat leher. Mabin Lomo sudah maklum akan kelihayan ilmu pedang kedua orang muda itu, maka ia tidak berani memandang rendah. Melihat dua sinar pedang menyambar, ia cepat melompat ke belakang, ujung lengan bajunya menampar untuk menangkis pedang Sin Lian yang melanjutkan tusukan dengan babatan kilat. Berat pedang Sin Lian terpental dan cepat ia memutar tubuh agar pedangnya tidak terlepas, akan tetapi ujung lengan baju Mabin Lomo terbabat putus. Kakek ini marah sekali. Setelah dia mengelak dari tusukan pedang Sin Kiat yang menyambar, secepat kilat kedua tangannya mendorong ke arah dua orang muda itu. Sin Kiat dan Sin Lian maklum akan kelihayan pukulan jarak jauh ini. Mereka tidak keburu mengelak dan menangkis dengan gerakan tangan sambil mengerahkan Sinkang pula. Akan tetapi tetap saja tubuh mereka terdorong hebat ke belakang, membuat mereka terhuyung dan pada saat itu, dua orang perwira pembantu Suciangkun sudah menubruk dan menusukan tombak mereka ke arah kedua orang muda yang sedang terhuyung itu. Sin Kiat yang sedang terhuyung melihat datangnya tusukan tombak dengan tenaga yang kuat itu, cepat menjatuhkan diri, berguling ke depan sehingga tombak lewat di atas kepalanya, kemudian ia menusukan pedangnya yang amblas ke dalam perut lawan. Ketika darah mengucur menyusul pedang yang dicabutnya, Sin Kiat sudah meloncat kembali sehingga tidak terkena semprotan darah. Adapun Sin Lian yang tadinya juga terhuyung, tidak sempat menangkis ketika ditusuk dari arah kanan oleh perwira mancu. Ia memergunakan tangan kiri menyambar leher tombak, meminjam tenaga lawan menarik tombak sehingga tubuh lawan ikut terdorong ke depan, lalu menggunakan tenaga Sin Kang ia menekuk tombak sehingga patah tengahnya, lalu terus ia tusukan ke lambung perwira itu sehingga tembus. Melihat betapa dalam keadaan terhuyung kedua orang muda itu masih sempat merobohkan dua orang perwira menengah, Mabin Lomo menjadi penasaran dan marah. Ia menerjang maju, bertubi-tubi menggerakkan kedua tangan ke arah Sin Lian dan Sin Kiat yang menjadi sibuk mengelak dan menangkis, tidak sempat lagi menyerang, padahal para pengeroyok sudah mengelilingi mereka dan siap-siap menghujankan senjata kepada dua orang muda lihai ini apabila mereka roboh oleh desakan Mabin Lomo. Menghadapi kakek bermuka iblis, murid Syaulim Cip Kiam dan murid Im Yang Seng Chu benar-benar kewalahan karena Mabin Lomo menggunakan swat Im Seng Chiang yang luar biasa kuatnya. Tiba-tiba keadaan perang menjadi makin kacau ketika banyak tentara mancu roboh dan bahkan ada yang terlempar ke sana-sini seperti diamuk badai. Ternyata yang datang mengamuk itu adalah Hon Hon. Setelah dia siuman dari pingsannya dan menangisi Soan Li yang telah tewas, akhirnya Hon Hon teringat akan bahaya yang mengancam lau pangcu dan anak buahnya. Teringat akan itu, dengan hati berduka sekali ia lalu menggali lubang dan menguburkan jenazah Soan Li. Kemudian ia menggunakan kepandainya berloncaran dengan cepat sekali menuju ke tempat tinggal lau pangcu. Hon Hon, mana sumue Seng Chiang merasa lega melihat pemuda buntung itu, akan tetapi ia gelisah karena tidak melihat sumue-nya datang bersama Hon Hon. Ditanya tentang Soan Li, Hon Hon diingatkan kembali, air matanya mengalir turun dan tanpa menjawab ia lalu menerjang maju, menghadapi Ma Bin Lomo yang sedang mendesak Sin Kiat dan Sin Lian. Ketika melihat Hon Hon, Ma Bin Lomo yang marah sekali itu lalu menerjang sambil mengeluarkan suara meringkik keras seperti kuda marah. Ia masih merasa penasaran dan kini ia mengerahkan seluruh tenaganya yang ada. Terdengar suara bercuitan ketika tenaga Suat Im Seng Chiang dengan kekuatan sepenuhnya menyambar ke depan. Hon Hon mengenal pukulan sakti, cepat ia berseru. Kalian minggirlah. Sin Kiat dan Sin Lian yang sudah berkali-kali mengenal pukulan dasyat dari kakek itu cepat melompat ke kanan-kiri. Akan tetapi Hon Hon sama sekali tidak mau melompat minggir. Ia sudah marah sekali, kemarahannya yang timbul dari kedukaan yang hebat karena kematian Soan Li. Maka kini menyaksikan betapa Ma Bin Lomo mengerahkan pukulan Suat Im Seng Chiang. Ia pun berteriak keras dan dengan berdiri di atas sebelah kakinya, ia mendorongkan kedua tangannya ke depan menyambut pukulan Ma Bin Lomo. Hon Hon sudah kehilangan tongkatnya yang tertinggal di perut kuda ketika ia mengamuk di depan denteng. Kini ia tidak bertongkat lagi. Akan tetapi Sin Kang yang keluar dari kedua lengannya adalah inti sari dari tenaga Im Kang yang amat dasyat, yang sudah diakuasai ketika ia berlatih di Pulau Esdes. Hebat bukan main benturan dua tenaga sakti yang sama-sama mengandung hawa dingin itu. Empat orang tentara mancu yang berdiri terlalu dekat memekik angeri dan roboh tak berfernyawa lagi karena jantung mereka membeku terkena sambaran tenaga sakti yang saling bertabrakan. Tubuh Hon Hon mencelat ke atas, tinggi sekali. Akan tetapi ia sudah meloncat lagi ketika kakinya menyentuh dahan pohon. Kini tubuhnya mencelat ke depan menyambar Ma Bin Lomo yang terhuyung ke belakang dengan mulut muntahkan darah segar. Melihat betapa tubuh Hon Hon dari atas pohon menukik ke bawah, Ma Bin Lomo mengeluarkan seruan kaget, cepat tubuhnya melesat ke bawah, bergulingan dan lenyap di antara kaki para pengawal. Beres lima orang pengawal roboh dan tewas seketika dengan tulang-tulang remuk ketika terjangan Hon Hon dari atas itu menyambar ke arah mereka. Akan tetapi Ma Bin Lomo tidak tampak lagi bayangannya. Hon Hon mengamuk terus dengan hebatnya. Juga Sin Lian dan Sin Kiat mengamuk dengan pedang mereka. Setelah kini Ma Bin Lomo terluka dan tidak muncul lagi, tidak ada yang dapat mengimbangi amukan tiga orang muda yang perkasa ini. Akan tetapi, di pihak para pejuang, ternyata hanya tinggal mereka bertiga karena yang lain-lain semua telah tewas dalam perang tanding yang amat seru di dalam hutan itu. Ada pun di pihak tentara Man Chu juga mengalami kerugian tidak sedikit. Kurang lebih sama jumlahnya dengan anak buah pekelian Kaipang. Hon Hon, mari kita pergi kata Sin Kiat. Semua saudara telah tewas, tak perlu melawan lagi. Akan tetapi Hon Hon tidak mau mendengarkan kata-kata Sin Kiat. Hatinya sudah terlalu sakit dan ia akan bertempur sampai mati untuk membalaskan dendam Soan Li. Melihat itu Sin Lian lalu menyambar tubuh ayahnya yang telah menjadi mayat, sambil menangis terisak ia mendekati Hon Hon yang masih mengamuk. Hon Hon, bantulah aku, menyelamatkan jenasa hayah. Mendengar suara wanita menangis, Hon Hon seperti baru sadar dari keadaan yang tidak wajar itu, yang membuatnya mengamuk seperti orang gila. Ia menengok dan ketika ia melihat Sin Lian menangis sambil memondong mayat Lao Pang Chu, Hon Hon terkejut sekali. Ah, Lao Pang Chu. Dia gugur, Hon Hon, tolonglah aku membuka jalan keluar dari sini. Hon Hon mengangguk, lalu bersama Sin Kiat yang mengawal Sin Lian yang memondong mayat ayahnya keluar dari kepungan. Sebetulnya hal ini tidak perlu karena para pengepung itu tidak ada yang berani mengganggu melihat tiga orang muda itu keluar dari hutan. Mereka telah menjadi jari menyaksikan sepak terjang mereka tadi, apalagi sepak terjang pemuda yang buntung kakinya. Sin Lian yang menangis sambil memondong tubuh ayahnya berlari terus sampai pagi, baru ia berhenti di pinggir sungai Wong Ho paling barat, di mana air sungai itu datang mengalir dari utara dan di tikungan itu memblok ke timur. Daerah ini penuh pula dengan hutan dan amat sunyi. Setengah malam mereka tadi berlari, tanpa berkata-kata, masih tegang dan berduka menghadapi mala petaka yang menimpa pek Lian Kaipang. Yang paling gelisah adalah Sin Kiat. Pemuda ini ingin sekali mengetahui akan keadaan semuanya, ia pun ingin tahu bagaimana pihak mancu sampai dapat melakukan seragapan seperti itu, bahkan dibantu oleh Mabin Lomo. Ia menduga bahwa tentu Hon Han tahu akan itu semua, akan tetapi mengingat akan kedukaan Sin Lian, Sin Kiat menahan keinginan tahunya. Setelah dia dan Hon Han membantu Sin Lian mengubur jenazah Lao Pangcu di dalam hutan itu, barulah Sin Kiat mengajak Hon Han menjauhi Sin Lian yang berkabung dan menangis di depan kuburan ayahnya. Hon Han, ceritakanlah lekas, bagaimana dengan Sumoy? Akan tetapi, mendengar pertanyaan ini Hon Han menjatuhkan diri duduk di atas tanah, matanya memandang jauh dengan sinar muram dan kosong, sama sekali tidak menjawab pertanyaan Sin Kiat. Melihat ini Sin Kiat berlutut dan menyentuh lengan Hon Han, mengguncangnya dan bertanya tegang. Hon Han, apa yang terjadi dengan Sumoy? Di mana dia? Tiba-tiba Hon Han mengipatkan lengannya dan Sin Kiat terlempar ke belakang hingga terjengkau. Ia meloncat lagi dan terkejut melihat Hon Han sudah berdiri di atas sebelah kakinya dan menudingkan telunjuk ke mukanya sambil membentak, Sin Kiat, kenapa engkau memulahkan Sumoyimu pergi menyusulku? Kenapa tidak kau cegah dia? Percuma saja engkau menjadi suhengnya. Pucatlah wajah Sin Kiat. Tanpa mempedulikan kemarahan Hon Han, ia menubruk maju dan memegang lengan pemuda buntung itu. Hon Han Sin Kiat menjerit, suaranya gemetar. Lekas katakan, di mana dia? Di mana Sumoy? Dia sendiri yang memaksa hendak menyusulmu karena mengkhawatirkan keadaanmu. Hon Han, di mana Sumoy? Mendengar suara Sin Kiat menjerit-jerit ini, Sin Lian yang menangis di depan kuburan ayahnya menjadi terkejut, menengok dan cepat ia menghampiri mereka karena ia melihat Hon Han berdiri seperti orang marah dan Sin Kiat menjerit-jerit seperti orang gila. Ada apakah? Hon Han, apa yang terjadi? Suara Sin Lian ini mengusir kemarahan di hati Hon Han. Ia menghela nafas panjang, menundukkan muka sehingga air metu yang memenuhi pelupuk metu itu menetes jatuh satu-satu. Soan Li, dia, dia telah tewas. Sumoy Sin Kiat memetik keras. Matanya melotot, mukanya pucat seperti mayat dan tangannya mencengkeram lengan Hon Han. Apa? Sumoy ku, mati. Hon Han, bagaimana? Siapa yang membunuhnya? Hon Han menjatuhkan diri lagi duduk di atas rumput. Sin Lian juga duduk di atas tanah, mukanya makin berduka. Sin Kiat duduk dan mengangkat kedua lutut, menunjang kedua siku dengan lututnya dan menutupi mukanya mendengarkan penuturan Hon Han yang menceritakan semua peristiwa itu dengan suara gemetar. Setelah habis cerita Hon Han, Sin Kiat masih menutupi mukanya. Perlahan-lahan dari celah-celah jari tangannya keluar beberapa tetes air mata. Dadanya bergelombang, diseling sedu. Hancur hati Sin Kiat. Teringat ia akan wajah sumoynya yang menengok dan tersenyum ketika hendak meninggalkannya. Senyum manis di antara linangan air matu duka. Aduh, sumoy. Ah, dia seperti adikku sendiri. Ahaha, bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap suhu, terhadap keluarga tunangannya? Tiba-tiba Hon menggerakkan kepala, menoleh kemudian memandang Sin Kiat. Tunangannya, Sin Kiat yang maklum akan isi hati sumoynya, dan dapat menduga bahwa Hon Han yang kelihatan demikian berduka dan menyesal atas kematian sumoynya agaknya juga sudah tahu akan perasaan cinta Soan Li terhadapnya, tanpa menoleh kepada Hon Han berkata lirih, ya tunangannya. Beberapa tahun yang lalu, atas kehendak suhu, sumoy telah ditunangkan dengan putra sahabat suhu, seorang suyu Chai Sitan yang tinggal di Nanking. Han Han menghela nafas panjang. Dan dia mati berkorban untukku, ia berbisik lirih. Betapa mulia hatinya, dan betapa besar dosaku. Sin Lian melirik dan melihat betapa wajah Hon Han lebih muram daripada biasanya, betapa wajah yang menarik itu makin bertambah guratannya, ia merasa kasihan dan teringatlah ia akan pernyataan lulu bahwa banyak wanita yang jatuh cinta kepada Hon Han. Kini mengertilah ia dan biarpun tidak ada yang bicara di saat itu, Sin Lian dapat menduga apa yang telah terjadi di dalam hati Soan Li. Tentu darah jelita murid Im yang sengcu itu diam-diam jatuh cinta kepada Hon Han, akan tetapi karena merasa bahwa dia telah terikat jodoh dengan orang lain, maka Soan Li menahan diri. Betapapun juga, cinta kasih membuat gadis itu nekat hendak menyusul Hon Han untuk melindunginya dan akhirnya mengorbankan nyawa sendiri. Kasihan adik Soan Li Sin Lian berkata dan menyentuh lengan Hon Han, Han Han, sudahlah, tak perlu kita terlalu berduka karena kematian orang-orang yang kita sayang. Ayahku dan juga Soan Li tewas sebagai orang-orang gagah, tewas dalam pelaksanaan tugas. Perlu apa harus berduka? Tidak, Han Han. Sebenarnya, menurut patut, kita malah harus bangga bahwa mereka rewas sebagai orang-orang gagah, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk melanjutkan cita-cita dan kegagahan mereka. Kita harus melanjutkan perjuangan mendiang Soan Li, menentang penjajah manju sampai detik hidup terakhir. Mendengar ucapan gadis perkasa ini, hati Hon Hon dan Sin Kiap kagum bukan main. Gadis ini baru saja kematian ayahnya, satu-satunya orang di dunia ini yang menjadi keluarganya dan mereka dapat mengerti betapa duka hati Sin Lian. Namun gadis itu masih mampu menghibur mereka berdua, dua orang pria yang semestinya lebih kuat hatinya. Nona Lau benar-benar mengagumkan sekali dan apa yang diucapkannya tak dapat disangkal kebenarannya. Hidup atau mati bukanlah urusan manusia, bagi manusia yang paling tepat hanya menjaga agar hidup atau mati sebagai manusia-manusia yang membela kebenaran dan keadilan. Hon Hon, marilah engkau ikut bersamaku ke secuan. Agaknya tinggal di sanalah satu-satunya tempat di mana kita dapat menyumbangkan tenaga menentang penjajah sampai berhasil atau hancur. Aku, aku harus mencari lulu, suara Hon Hon masih tidak bersemangat. Memang Hon Hon masih sangat merasa tertekan oleh rentetan peristiwa yang amat menyedihkan hatinya. Urusan Kim Chu, gadis yang berkorban demi cinta kasihnya terhadap dirinya merupakan urusan yang amat menindih hatinya dan yang takkan pernah dapat ia lupakan, yang membuat ia merasa berdosa, merasa menjadi penyebab hancurnya kebahagiaan hidup seorang gadis semulia Kim Chu. Kemudian dia ditambah lagi dengan lenyapnya lulu yang amat memingungkan dan menggelisahkan hatinya, lalu kekecewaan karena belum juga ia berhasil membunuh seorang pun di antara tujuh orang musuh besar keluarganya. Kini peristiwa yang menimpa diri Soan Li dan menyebabkan darah itu tewas, tewas di depan matanya sendiri sebagai pengorbanan dalam usaha gadis itu yang hendak menyelamatkannya. Ia merasa berduka sekali, bertubi-tubi perasaan hatinya mengalami hantaman yang berat, membuat ia kehilangan semangat, merasa seperti hanyut dalam arus yang penuh kesengsaraan, membuat ia kehilangan pegangan dan dalam keadaan seperti itu, dia harus cepat bertemu lulu. Hanya adiknya itulah tempat ia berpegang dalam arus penuh kesengsaraan ini, hanya adiknya lulu itulah yang akan dapat menghiburnya, yang akan dapat mengembalikan semangatnya. Aku harus mencari adikku lulu, katanya lagi penuh rindu. Hon-hon, aku pun ingin sekali bertemu dengan adikku itu. Aku pun akan mencarinya. Bahkan aku akan mengumpulkan sisa teman-teman seperjuangan. Aku akan berusaha mencari lulu untuk kemudian kuajak mereka semua kesecuan, kata Sin Lian. Aku pun akan membantumu mencari adikmu itu, Hon-hon. Akan tetapi, mengingat bahwa adikmu pun tentu sedang mencari-carimu seperti yang ia katakan kepada nona Sin Lian, apakah tidak mungkin kalau dia itu pun pergi mencarimu kesecuan, mengira bahwa engkau berada di sana? Lebih baik kita berangkat kesecuan sambil mendengar-dengar dan mencari-cari. Hon-hon mengangguk-angguk. Pendapatmu benar juga, dan aku pun memang harus pergi kesecuan. Kesecuan karena urusan pribadi, ia teringat akan penuturan si Leng Uncinya bahwa sebagian besar musuh-musuhnya berada di secuan, yaitu memimpin bala tentara yang ditugaskan mengurung dan menggempur secuan. Memang demikian lebih baik, kata Sin Lian. Kalian berdua berangkatlah lebih dulu ke secuan, sedangkan aku sendiri akan mengumpulkan sisa teman-teman dan sekalian mencari lulu di bagian timur. Kalau bertemu, tentu akan kuajak menyusul ke barat. Setelah mereka melakukan penghormatan terakhir di depan kuburan lau Pangcu, Sin Lian lalu meninggalkan dua orang pemuda itu untuk mengumpulkan sisa teman-teman seperjuangan yang pada malam itu sebagian besar terbasmi oleh tentara Mancu. Adapun Hon-hon, atas desakan Sin Kiat mengantar temannya ini berkunjung ke makam Soanli di mana Sin Kiat berkabung dan Hon-hon juga tak dapat menahan runtuhnya air matanya. Terima kasih telah menonton!